Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Cak Gondrong tentunya di channel Cak Gondrong ya aduh ini sumuk saya keringetan lokasinya cukup jauh dan jalan gaki juga ini mau bawa ospeda motor nggak bisa karena kita lewat sawah di nggak bisa bawa kendaraan jadi jalan gaki tuh lumayan ini sampai lokasi langsung keringetan tuh capek juga nih pohon beringin nih on beringin nah kita ada lokasi sekarang di kuburan tengah kuburannya ada pohon beringin pohon beringinnya lumayan besar dan beringin pastinya yang namanya pohon beringin di tengah kuburan pastilah ada lah hahaha enggak apa ya yang bahas tentang di channel batininya dah terlebih dahulu dan jarang upload dah gimana ya ini kan terjaran tuh buat amalan-amalan gimana menurut Cak ini saya jarang upload video amalan-amalan di channel batininya kenapa karena 99 persen amalan yang saya tahu atau yang saya punya itu sudah saya share atau sudah saya upload di sana jadi saya juga bingung ini saya mau membagikan amalan apa udah-udah udah habis semua kecuali amalan-amalan yang dilarang untuk dibagikan sama guru saya karena ada tuh amalan yang diijasakan sama Gustardianto itu boleh diijasakan kembali ada yang tidak boleh diijasakan kembali jadi kalau saya mengijasakan amalan yang tidak boleh diijasakan ulang itu namanya durhaka sama guru jadi saya minta maaf lah karena jarang upload tentang amalan-amalan di channel batininya nah karena sudah 99 persen semua yang saya miliki itu sudah saya upload dan jantung aja paling banyak komentar-komentar tuh tanya kodam 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 terus ya meskipun kita upload tentang amalan apa itu pasti pertanyaannya kodam mungkin dah lebih banyak yang ingin mempunyai kodam terus solusi untuk pemula gitu gimana aja ini ya untuk subreker batinnya ini saya percaya saya percaya kalau subreker batinnya 99% itu ngincer kodam bener ya 99% ngincer kodam jadi gini ya lor kalau kita belajar ilmu spiritual harus-harus mendasarlah karena sudah saya jelasin di video gini 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 terus meskipun saya di WhatsApp cak ini kodam kodamnya kok enggak mau muncul kodamnya enggak kelihatan kodamnya dipanggil enggak datang kan saya sudah bilang kalau belajar ilmu spiritual dari dasar kenapa biar mudah jadi pertama ya kuncian badan dua itu harus menguatkan batin ada tuh amalannya channel saya yang kedua mata batinnya dibuka kenapa di saat kita mempelajari ilmu kodam dan mata batin sudah terbuka minimal lah kita bisa merasakan nah saat kita mempelajari ilmu kodam kita tahu ketika kodam itu hadir kita tahu jadi kita enggak apa ya enggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi ini kita bisa merasakan minimal lah bisa merasakan kehadiran kodam nah karena banyak tuh udah dibilang mata batinnya dibuka dulu saya sering tuh bilang kayak gitu di WhatsApp dari sedulur tuh mata batinnya dibuka dulu banyak yang maksa malah pengen punya kodam dulu ya udah saya biarin ada juga ya masa-masa-masa-masa-masa saya blok Assalamualaikum jadi saya mau izin dulu sama disini dan enggak terlalu agresif ya ya bener-bener karena badannya kurang fit pas kemarin tuh pas si Banaspati saya kurang fit pada masih sakit-sakit semua masih lemas juga jadi kita usahakan cari jelur damai dululah untuk konten kali ini ya bener-bener seperti itu ada baiknya panglimah putih ya membantu ya Alhamdulillah ternyata panglimah putih menempati janji ya Alhamdulillah Alhamdulillah kan kita baru baru kenallah baru kenallah Alhamdulillah eh yang putih eh yang putih sih panglimah putih menempati janji jadi kita saya mau izin dulu disini itu pohon beringin tuh pohon beringin nah ini kuburan Yes Tuh ke-2 Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kiri lihat aja saya pas masuk aja tadi langsung apa ya langsung fokus sama tangan kiri nih tangan kirinya mediator jadi ini yang saya minta maaf nih kalau boleh tahu itu yang yang pegang itu itu apa ini pusaka cokrowinoyo ternyata pikiran saya benar ini pegang itu pusaka karena energinya beda kalau boleh tahu yang itu fungsi dari pusakanya itu apa kegunaannya pusaka itu apa ini adalah busaka salah satu yang terkuat di Jawa ini saya tertarik kayaknya ini ya jadi gini yang saya itu busaka cocok bersama saya boleh enggak kalau itu untuk saya kau belum mampu jadi kenapa itu yang kalau saya belum mampu energinya kuat karena kalau sampai disalahgunakan akan berakibat fatal jadi ini pusakanya emang energinya kuat dan memang salah satu pusaka terkuat yang ada di Jawa ini kalau bentuknya sih bagus bentuknya bagus jadi saya pengen juga di pusaka tapi ya nggak diizinin ya nggak nggak apa-apa lah tapi saya masih penasaran ini jadi gini yang eh eh saya suka dengan busakanya itu kalau boleh saya pengen pegang untuk busakanya yang kau belum mampu kalau kau maksa tapi kau harus sanggung sendiri usikonya jadi kalau eh pegang dari gini gimana kalau saya lihat aja-lihat aja yang saya pengen lihat isi dari pusaka itu yang tapi kau harus panggung sendiri resikonya jadi saya harus menanggung resiko kalau saya eh menyentuh atau melihat isi dari pusaka ini jadi untuk mengobati rasa penasaran saya Insya Allah saya siap lah baiklah yang kalau memang saya harus menahan risiko dari yang saya siap intinya rasa penasaran saya terobati baiklah sudah aku beringatkan jangan main-main dengan pusaka ini sudah aku beringatkan Aduh Aduh inilah kuat banget jadi maaf nih yang aduh aduh inginnya kuat itu baru dibuka aja saya mental aduh jadi terima kasih nih yang saya sudah diizinkan untuk melihat isi dari pusakanya meskipun sebentar Tapi belum cukup nih Yang Rasa penasaran saya masih belum terobati Kalau saya masih belum pernah menyentuh pusaka itu Yang Jadi izinin saya lah Yang Untuk menyentuh pusaka itu Jangan keras kepala Dimaaf nih Yang, maaf Bukan saya keras kepala Yang Kau baru saja diperlihatkan Sudah terbentang Apalagi memegangnya Betul, betul, betul Karena memang barusan Pedangnya baru dibuka saja saya mental Saya belum nyentuh Tapi gimana lagi Saya memang orangnya penasaran Jadi gini Yang Saya kalau dibilang keras kepala Saya kalau dibilang keras kepala Saya memang keras kepala orangnya Kenapa? Karena kalau saya penasaran Saya harus lakukan apa yang harus saya lakukan Selama itu menurut saya baik Dan selama itu menurut saya Saya kuat Insya Allah Saya sanggup Yang Jadi Saya mohon sekali yang izinkan saya Untuk menyentuh pusaka itu Yang Baiklah Kalau kau memaksa Tapi kau Harus Menahan serangan kudil Terlebih dahulu Untuk apa itu yang Kau saya harus menahan serangan dari Yang Dulu Agar Kau cukup kuat Untuk menyentuh pusaka ini Siap yang siap 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 Syaratnya Saya menyentuh pusaka itu Saya harus menahan serangan dari Yang Cokro Winoyo ini Tujuannya Katanya Agar batin saya Kuat katanya Jadi kita Saya ikuti aja Karena saya pengen sekali Nyentuh pusaka ini Siap yang siap 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 Aku tahu Kau itu didampingi oleh Panglima putih Dari Babu Siniwangi Jadi kau cukup kuat Untuk menyentuh Pusaka ini Terjelahkan Alhamdulillah Saya diizinin untuk Menyentuh pusaka Dari Yang Cokro Winoyo ini Terima kasih Yang Ternyata Yang Cokro Winoyo Menempati janjinya Dan Saya cuma Diberi kesempatan Untuk menyentuh saja Saya barusan Masih ingin mencoba Untuk membukanya Tapi Apadaya Yang Cokro Winoyo langsung pergi Pedangnya di bawah Jadi Alhamdulillah Rasa penasaran saya Masih Rasa penasaran saya Terobati Meskipun Sedikit Saya Saya Tempat Untuk menyentuh Musaka Cokro Winoyo itu Yang Cokro Winoyo itu Tidak 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 ini energinya energi dari yang Cokrobinoyo itu masih tertinggal disini jadi disini masih muter ini energinya emang kuat sekali meskipun yang Cokrobinoyo ini tidak agresif atau energinya itu positif tapi yang namanya energi baru itu masih tidak akan singkron jadi terima kasih lah untuk sedulur semua yang sudah menonton mudah-mudahan Allah membalas kebaikan dari segelur semua dan mudah-mudahan rezeki kita semua dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbala amin baik kita akhiri saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu